Nah ini sudah kelihatan mengembang teman-teman ya Mengembang teman-teman Wow Kaget teman-teman aku Kaget teman-teman ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Umar, Jiva Karpet Kali ini saya tidak membahas karpet Teman-teman ya, saya dikagetkan Barang yang sangat besar datang di tempat aku Karena Istri aku belanja tempat tidur tanpa Aku tahu, makanya aku kaget Tapi gak apa-apa, belanja harus gak apa-apa lah Dan sekarang kita akan Mengajak teman-teman melihat Barangnya itu apa, ah ini teman-teman Lihat Ini teman-teman, barangnya Segini dan ada tulisannya In the book Teman-teman ya Nah, teman-teman lihat ya Karena ini barangnya lama sekali di ekspedisi Tadi yang mirimnya itu dari pihak indah kargo Teman-teman Ini lama mungkin sekitar satu minggu lebih Pengirimannya Jadi kami ini belinya di Jakarta Tujuannya di Bujunegoro Selama satu minggu ini di ekspedisi Makanya kondisinya seperti ini teman-teman Jadi rusak Kadusnya Kita akan bongkar Apakah dalamnya juga Kondisinya masih baik-baik saja Atau Ada yang rusak Yuk kita bongkar bersama Wah Ternyata berat teman-teman Ini Piro sang Apa Apa 45 45 Nanti kameranya akan saya pindah di tripod Nanti saya minta bantuan istri Biar bisa diangkat Karena 45 gak kuat aku teman-teman Kita pindah dulu Teman-teman Nah Ini Booknya teman-teman ya Setelah nyampe rumah Seperti ini teman-teman Rusak semua Jadi rusak semua teman-teman ya Ini Ini rusak Ini belum saya apa-apakan sama sekali ya Baru saya masukkan ke Dalam rumah Dan kondisinya memang Memprihatinkan Mudah-mudahan Untuk isinya Tidak rusak teman-teman ya Kita akan buka bersama-sama teman-teman Kita lihat ya Lihat Nah kita Dapat Bantal teman-teman Bantalnya seperti ini Nanti kita akan coba teman-teman Kemudian Kita dapat dua bantal Teman-teman Bantalnya Dan kita Ayo buka teman-teman ya Kita buka bersama-sama Bismillah Mudah-mudahan Dalamnya tidak Rusak teman-teman Nanti kalau rusak Saya akan komplain teman-teman ini Soalnya Bungkusnya Sudah Rusak Oke teman-teman ya Ini kira barangnya sudah Kita buka Dan Kalau kita lihat dari bungkusannya Ini masih baik klik saja teman-teman Jadi tidak ada kerusakan Masih bagus dan rapi Teman-teman ya Kalau kita lihat Video unboxing Springbed seperti ini Biasanya kalau kita buka Itu langsung mengembang Jadi kita siapkan dulu tempatnya Dan Ini Ini yang saya beli Ukurannya adalah 1 meter 60 Kali 2 meter Nah saya siapkan Diameternya Hampir sama 1 meter 60 Kali 2 meter Biar Tidak Natap Teman-teman ya Jadi kita buka Bismillah Karena ini Pembelian pertama Biasanya kalau untuk Pembelian Tempat tidur itu Belinya saya di Dekat-dekat sini Tidak pernah beli online Nah ini sudah Kelihatan mengembang Teman-teman ya Mengembang Teman-teman Kaget teman-teman aku Kaget teman-teman ya Ini Mengembang Luar biasa Wah Ini langsung Ngembang teman-teman Saya coba dulu Ternyata Enak teman-teman Empuk Ini diameternya Cukup besar Kita cek dulu Teman-teman ya Ini apakah Di Atas apa Di bawah Nanti kita Bahas Teman-teman Untuk yang atas Yang mana Dan yang bawah Yang mana Enak teman-teman Kasurnya Empuk Sang Ini Sampai Seng tuku kok Ini Nah Botol Pertama Nah Nah Kali gini teman-teman Dapat Dua bantal Ini Pembeliannya Harganya 2.300 Teman-teman Sudah free Ongkos Kirim Dan Dapat bonus Dua bantal Empuk Teman-teman ya Kita pindah ya Jadi Kita akan pindah Ini Beli Kenapa Nah Belinya Di Tukopedia Teman-teman Nah Ini Pembeliannya Itu karena Kita Sebenarnya Ada Ada Empat kamar Teman-teman ya Empat kamar Dan Kebetulan Anak-anak kami Itu masih Kecil-kecil Masih Kelas 1 1 SD Jadi Tidurnya masih Bareng sama Ibu E Nah Makanya Biasanya Kalau tidur Satu ranjang Itu Cukup Kalau dibuat tidur Empat orang Makanya Nanti yang Ini Akan ditaruh Di bawah Tempat tidur kami Jadi Satu kamar Dikasih Dua Dua kasur Yang di atas Nanti Dibuat anak-anak Aku nanti Tidur di bawah Nah Ayo Kita Pindah Kasur ini Ke Tempat tidur Bisa Dilihat Teman-teman Rasanya Dulu Di atas Kasur ini Sangat-sangat Empuk Dan nyaman Teman-teman Karena Kalau kita Perhatikan Teman-teman Di sini Ada Sper yang Cukup Tebal Ini Coba kita Ukur ya Teman-teman Kita ukur Dengan Materan Yang biasanya Saya gunakan Untuk Mereview Karpet Kita ukur Di sini Kita Ada Berapa Teman-teman Ya Di sini Ada 90an Teman-teman Jadi Ada Diameter Sekitar 90 Senti Makanya Kalau kita Duduk Di Atas Kasur Ini Bisa Empuk Dan Sangat Nyaman Adem Rasanya Teman-teman Nanti Kita Akan Buka Untuk Plastiknya Ini Akan Kita Buka Biar 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 Ada Suaranya Kesek Ini Kalau Buat Tidur Nyaman Dan Oh Ya Teman-teman Ini Barusan Saya Lihat Di Apa Ini Bantal Bantalnya Ini Ada Tulisannya In the book Dan Rasanya Bantal Ini Kalau Kita Buat Seperti Yang Ada Di Hotel Ini Rasanya Empu Adem Dan Tidak Kasar Rasanya Soft Teman-teman Rasanya Empu Nanti Kita Akan Bungkus Pakai Spray Biar Lebih Enak Dan Yang Satunya Juga Sama Ada Tulisannya In The Book Oke Kita Buka Untuk Kasurnya Biar Tidak Suara Keresek Keresek Teman-teman Kita Buka Dulu Kasurnya Nah Ini Teman-teman Kita Buka Ya Kita Gini Nanti Kita Akan Pindahkan Ketempat Tidur Nah Ini Buka Tuh Teman-teman Bantale Kita Ambil Taruh Di Atas Ini Kita Naik Lagi Cukup Coba Kalau kita Duduk Tanpa Plastik Nah Kayak Gini Kan Enak Tidak Ada Suaranya Teman-teman Berhatikan Kaki Aku Jadi Masuk Kaki Ini Sangat Dalam Karena Memang Busanya Tebel Tadi 90 cm Makanya Enak Yuk Coba kita Angkat Sendirian Teman-teman Kuat Apa Nggak Ale Nyonya Lagi Bawa Kamera Kita Buat Sini Sini Teman-teman Lebih Dekat Tapi Sayang Teman-teman Jadi Ini Sekitar Kalau Perhatikan Ini Ada Melokor Teman-teman Melokor Kelihatan Nggak Dekat Kelihatan Dan Ini Jahit 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 Kurang Rapi Teman-teman Jadi Agak Yang Banyak Melokor Nah Ini Banyak Melokor Wah Nggak Apa Teman-teman Jadi Kondisinya Memang Dibawa Banyak Melokor Dan Ini Benang Yang Dipakai Juga Benang Biasa Teman-teman Ya Nggak Begitu Spesial Karena Harganya Cuma 2 Jutaan Jadi Kalau Kita Ngarap Yang Spesial Juga Nggak Berani Soalnya Harganya Murah Oke Teman-teman Ayo kita Geser Nggak kuat Teman-teman Yuk bantuan Istriku dulu Baik Teman-teman Ayo kita Lanjut Pemasangannya Teman-teman Kita angkat Sendirian Nggak kuat Teman-teman 45 Kilo Sendirian Nggak kuat Wah Ini di bawah Tempat tidur Saya kasih Alas ya Teman-teman Biar Nggak langsung Nggak Gini Ayo gini Teman-teman Lihat Kita masuk Pas Teman-teman Diameternya Pas Ini tempat tidur Ini yang di bawah Ini pas Crash Dengan ukuran Di Diameternya 1,60m Teman-teman Pas Untuk Atasnya Ini 2m Wow Perlu tenaga Extra Teman-teman Nah Itu aja Teman-teman Video Vlog Kita kali ini Mudah-mudahan Menginspirasi Teman-teman Yang saat ini Juga Lagi Sedang ingin Mencari Kasur Untuk tempat tidurnya Mungkin Untuk harga 2.500.000 Kasur In the book Ini worth it Teman-teman Oke Dari saya Umar Sifakarpet Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sifakarpet